Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Jawa Timur dan di segmen ketiga ini kita awali dari Dunia Sepak Bola. Manajemen Persebaya Surabaya menyurati PSSI terkait insiden yang melibatkan pemain asing Bruno Moreira dan pemain PSS Sleiman Wahyudi Hamisi minggu lalu. Dalam pertandingan itu, Wahyudi Hamisi secara sengaja menendang kepala Bruno Moreira. Buntut pertandingan Persebaya melawan PSS Sleiman, manajemen Persebaya melayangkan surat protes atas kebrutalan pemain PSS Sleiman Wahyudi Hamisi yang hanya diganjar kartu kuning, padahal tindakan Hamisi mencederai pemain lawan layak diganjar kartu merah. Menurut manajemen Persebaya, akibat tendangan brutal Hamisi, Bruno hampir mengalami cedera otak traumatik yang dapat berakibat fatal. Selain melaporkan Wahyudi Hamisi, Persebaya juga melaporkan Wasit yang saat itu memimpin pertandingan karena dianggap kurang tegas memimpin pertandingan. Persebaya menuntut PSS Sleiman agar segera menjatuhkan sanksi tegas kepada keduanya. Persebaya mengirim surat ke PSS Sleiman untuk meminta ketegasan pederasi PSS Sleiman untuk menghukum pihak-pihak yang memang melanggar aturan di pertandingan itu. Pertama pemain, pemain PSS Wahyudi Hamisi yang memang sudah sangat jelas, sangat clear melakukan tindakan brutal dengan menendang kepala pemain kami, Bruno. Sementara pasca kemenangan melawan PSS Sleiman, Persebaya kian percaya diri jelang melawan Borneo FC di Stadion Batakan 7 Maret mendatang. Pelatih kepala Paul Munster berharap pemainnya tetap konsisten dan bekerja keras untuk mempertahankan tren positif, yakni empat pertandingan tidak pernah kalah. Menghadapi Borneo FC, Munster tetap memberikan porsi latihan yang tinggi baik taktikal maupun strategi. Meski demikian, Paul Munster tak mau menganggap remeh Borneo FC yang menduduki pemuncak kelas men sementara karena Borneo memiliki banyak pemain bagus dan berkualitas. Munster juga bersyukur para pemainnya yang terkena sanksi kartu bisa bermain kembali. Paul Munster telah mempelajari strategi serangan dan pertahanan Borneo FC. Meski menyadari Borneo FC merupakan tim papan atas, ia yakin Persebaya dapat meraih hasil positif. Saat ini Persebaya menduduki posisi ke-10 kelas men sementara dengan 35 poin, sedangkan Borneo FC berada di puncak kelas men dengan 63 poin. Tim Liputan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!